Dr. Deddy Susanto, seorang motivator psikologis nomor satu di Indonesia, telah memberikan terapi psikologis pribadi keratusan orang. Secara akumulatif, telah diikuti lebih dari 240 ribu peserta. Bro Deddy, apa kabar? Bro Deddy ini pokoknya saya tetap, di apa, image di saya adalah seseorang yang sangat mengerti psikologi dan realistis bicaranya, gitu. Ya, mengenai kehidupan psikologi, kehidupan sehari-hari. Yang saya mau bilang sekarang, saya ingin kasih masukan ke Bro Deddy itu bahwa yang sekarang terjadi ya di masyarakat adalah kondisi ekonomi, indikatornya apa? Pinjol itu loh, Pak Deddy. Kenapa sih? Itu sebenarnya ya fenomena yang perlu diperhatikan benar adalah soal pinjol. Karena dampaknya, dampaknya kemarin ada berita terbaru tuh, seorang ibu dia membunuh anaknya karena masalah pinjol. Pemirsa diduga depresi akibat terlilit hutang pinjaman online, seorang wanita di Semarang, Jawa Tengah tega membunuh anak kandungnya dan mencoba bunuh diri di kamar hotel. Tersangka sempat kabur dari rumah usai bertengkar dengan suaminya dan menginap di salah satu hotel bersama anak laki-lakinya yang berusia 3 tahun. Diduga tersangka depresi akibat terlilit hutang pinjaman online yang diketahui oleh sang suami. KTP-nya, ya, KTP dia itu dipakai temannya untuk pinjol, jadi kan jatuhnya berhutang dia. Ternyata temannya kabur, akhirnya pinjolnya itu ngejar dia. Dia sempat tutup dengan uang tabungan dari yang suaminya, gitu kan, memang tabungan keluarga, ditutup lagi dengan pinjol lagi, tambah besar. Karena dia stres, ya, dimarahin oleh suaminya. Kalau kamu kayak gini, katanya, apa, kamu mau saya usir aja di rumah. Dia stres, akhirnya dia, apa, dia bunuh anaknya. Dibunuh atau dianiaya, gitu ya. Dan ternyata, aduh, udah ada bahasannya kemarin sama itu, loh. Yang host-nya itu siapa? TV One, Balkismanin Manansang, ya, Balkismanisang. Di acara Perempuan Bicara. Dan ternyata, ya, korban-korban, ya, sampai ada ini, ya, sampai ada, kayak, bunuh diri, gitu kan, pembunuhan. Karena pinjol itu ternyata udah ada beberapa. Dan di situ, apa, narasumbernya, ada dari psikolog, terus siapa, ya, terus ada dari kepolisian. Di situ dibilang, itu hanya merupakan puncak gunung iceberg. Di bawahnya masih banyak. If I'm not mistaken, disebut bahwa statistik penggunaan pinjol itu udah berapa puluh juta, gitu loh. Lah, itu kan udah sebenarnya porsi yang signifikan terhadap jumlah penduduk Indonesia yang 270 juta. Berarti, nah, ini apa nih, ya, kan? Nah, itu yang terjadi sekarang, Mas Deddy. Jadi, yang saya ingin kasih tahu, saya tahu, Mas Deddy itu ranahnya adalah psikologi. Dia lebih hubungan mungkin antar keluarga, apa. Tapi, jangan abaikan bahwa apa yang terjadi, ya, istilahnya temperatur dari emosi itu banyak dipengaruhi, ya, dengan keadaan ekonomi saat ini. Tapi, Mas Deddy itu tahu nggak? Ya, satu sisi saya tahu bahwa orang harus berjuang di ekonominya. Nggak boleh males, harus ada perencanaan, harus banyak berjuang. Namun, memang nggak bisa kita pungkiri, di segmen tertentu ada realitas, orang-orang yang udah berjuang maksimal pun, tapi keadaan tidak mendukung. Misalkan, sudah terlanjur menikah, ternyata memang sebelumnya kan memang belum siap menikah lah, karena benar-benar nggak punya apa-apa. Saya juga, termasuk orang yang percaya, kalau menikah itu paling nggak ada modal lah, sedikit menengah, nggak boleh tanpa modal sama sekali gitu loh. Itu banyak, kalau kadang-kadang yang memprovokasi keluarga sendiri, menikah itu harus mau dari nol gitu, itu kan nggak benar juga. Nggak, nggak apa-apa, masukin aja. Masukin aja, nggak apa-apa, jadi seru nih, natural. Tapi kita nggak bahas yang lalu-lalu, yang udah-udahlah, kita nggak mau orang menyesal, ini nggak mau aku nikah sama lu sih, jadi begini. Oke lah, udah lah. Jadi, mengapa saya jarang membahas soal ekonomi, untuk tetap menjaga perasaan orang-orang yang sudah terlanjur itu loh. Aku udah terlanjur, masuk ke pernikahan, nggak siap, ditambah mas Dedy menghakimi aku, nanti dia nyari, malah nyari Pontoge. Karena aku tuh, kadang merangkul orang yang sudah terlanjur, jangan sampai penyesalan terlalu dalam. Karena yang dia butuhkan tuh bangkit, bukan menghakimi diri. Benar, benar. Nah, cuman, untuk anak-anak muda, ke depannya, tentu kita akan memberikan banyak konten motivasi ya. Kita jangan mengulangi langkah orang tua kita. Kita cukup melihat, belajar, kita jangan ngikutin. Kalau mereka dulu masuk ke pernikahan, nggak siap, nikah, menikah aja. Sekarang, tolong siapin diri. Ya, paling nggak, udah ada tabungan, karir udah dibina duluan, gitu loh. Nah, memang kadang-kadang tuh, serba salah juga kan, lagi beredar di dunia bahwa, ah, nikah-nikah aja dulu. Menikah tuh ada rejeginya lah. Kalau yang menikah, nanti ada aja lah. Saya percaya, yang gitu tuh, saya percaya. Sama, sama, saya juga percaya. Tapi, tapi, benar. Perencanaan, ikhtiarnya, usahanya kan juga usah ada. Cuman percaya doang, kan nggak bisa. Percaya kan dicampur dengan usaha yang nyata, yang bisa kita lihat gitu loh. Ini tuh, Tessa. Ini ya, saya kasih contoh ya. Ini masalahnya real. Orangnya, saya nggak sebutin namanya, ya. Tapi, ini direct nih. Direct di lingkungan saya. Jadi, ada seseorang yang menikahi janda punya anak. Ini masih muda-muda. Bujangan, kami sama janda. Nah, oleh si ibu yang bujangan, laki-laki itu udah dikasih tahu dari awal. Yakin, kamu mau menikah dengan anak saya. Ya, anak saya itu, ekonominya, susah loh. Ini pekerjaannya juga belum jelas. Jadi, itu memang dari awal, udah disampaikan ke janda ini. Terus, jawaban janda ini bilang, nggak apa-apa, katanya, nanti mau berjuang bersama. Nggak masalah, kalau sekarang sih, dia juga belum ada penghasilan tetap. Ya, yaudah. Ya kan? Kan, kan udah dari awal, udah dikasih tahu oleh orang tuanya. Nikahlah mereka. Terus, kemudian hamil nih, kan? Ya. Si yang janda ini. Berarti ini anak ketiga. Nah, menjelang kelahiran, mulai ngasih tahu ke ibu mertuanya, Mama, kok ini udah menjelang kelahiran, ya ternyata, ya suami saya, nggak punya uang untuk dia melahirkan, gitu. Dan, ya kebetulan saya tahu lah ya, tidak usah disebutkan mekanisme apa. I know that her saving, itu udah, menurun, menurun, mendekati zero. Yang tadinya punya berapa, mendekati zero tuh, dalam setahun, gitu. Nah, bayinya lahir, dalam, beberapa bulan aja kok, nggak sampai setahun. Karena, nggak ada juga ini, suaminya nggak bisa ngasih penghasilan. Mereka cerai. Cerai. Dan, ini, laki-laki ini, tidak boleh ketemu anaknya, ya, dengan syarat gini, dia baru boleh ketemu anaknya, kalau udah punya penghasilan tetap. Sampai se-extreme gitu loh. Ini lucu ya? Ya. Ternyata, statement orang, memang, dan ini bukan gadis loh, kalau kita, ngomongin gadis gitu, masih bisa lah, ini udah janda, udah punya anak gitu. Harusnya punya pengalaman. Harusnya punya pengalaman. Harusnya punya pengalaman. Harusnya dimantang. Iya. Ya, mungkin masih muda, dan dia udah bikin statement, nggak apa-apa, nanti berjuang bersama, pas udah punya anak. Pas udah mau punya anak beda. Ini langsung ribut. Ini mau udah melahirkan, kok dia belum siap biayanya. Malah ekstrim lagi sekarang. Nggak boleh ketemu anaknya, kalau belum ada penghasilan tetap. Jadi hati-hati ya, jangan terlalu menjunjung tinggi prinsip, gimana nanti, semengalirnya aja, tetap harus ada perencanaan, dan usaha yang nyata ya. Betul. Tapi juga jangan diartikan dengan pembahasan ini, terus nge-refernya ke mana? Ke Lamborghini, ke apa? Kemewahan. Kemewahan, private jet, liburan ke luar negeri, itu yang saya heran ya, sama lingkungan. Saya nggak nyebutkan lingkungan. Kenapa sih ketika gitu kan, kita itu membicara mengenai uang, langsung pikirannya itu mau hidup enak, nggak mau susah. Saya lucu deh, mungkin ya, yang bicara gitu tuh, nggak pernah menjadi orang yang bertanggung jawab, membayar beberapa tagihan. Kebutuhan dasar? Iya. Orang nggak ada, nggak ada ngomongin tas merek apa, kita cuma bicara, yang namanya, membayar kewajiban ya, ngebayar biaya makan, bayar air, ya, terus transportasi, gitu aja. Jadi, Pak Mirsa, yang saya mau bilang, adalah, jangan bercanda, jangan bernegosiasi dengan kebutuhan dasar, ya. Itu harus kita jaga, ya, supaya kita jangan sampai jatuh miskin. Ingat ya, saya bukan, jangan sampai ini dikatakan dengan matre, matre, saya hanya bilang kebutuhan dasar. Emang mau? kalian itu, kalau makannya sehari tiga kali, demi alih-alih, apa tuh omongan siapa nih, ua, ua inilah tante, pak de, ibu de, harus bisa hidup sederhana, makannya cuma jadi sehari sekali, emang mau? Kayak begitu, ya. Terus tidurnya di pinggir jalan, emang mau? Kan enggak? Jadi, kita harus jaga, ya. Kita jangan sampai jatuh miskin untuk kebutuhan dasar, caranya gimana, ya, kita harus berjuang. Kalau yang punya anak, itu dari awal udah dikasih. Kalau misalnya memang yang, bukan untuk jadi pengusaha, karena pengusaha butuh modal, ya, sekolahnya harus bagus, sekolahnya benar, gitu ya, tepat waktu, gitu. SD, SMP, SMA, kuliahnya ya, sesuai waktu lah, tepat waktu, nanti kerja. Ya, kalau memang yang bisa ngemodalin jadi pengusaha, dari awal udah jadi pengusaha, dan jangan didik anak-anak tuh, oh, pengusaha ya, nanti jadi bos, jadi bos kan tinggal perintah anak buah. Saya tuh, bukannya enggak terima tuh, omongan dari, bahkan nih, dari keluarga, kan udah jadi bos, tinggal perintah anak buah. Ingat ya, saya enggak suka yang kayak begitu tuh, ya. Itu, toxic, itu ajaran tidak mendidik. Kalau seorang jadi pengusaha, mau jadi pengusaha, pengusaha apa? Misalnya, pengusaha makanan, pengusaha, pengusaha misalnya, desainer baju, ya dia harus menguasai, dari yang namanya, beli belanja bahan makanan di pasar, cara motong sayur, cara memasak gitu. Masalah nanti kalau udah besar, dia punya tim, enggak masalah. Tapi jangan dari kecil-kecil aja, disuruh jadi bos ya, tinggal perintah anak buah, perintah anak buah. Itu pesan saya dan mungkin itu sharing saya gimana kita mempertahankan sepanjang kita sampai jatuh di bawah garis kemikinan. Setuju. Mantap, mantap. Ada, ini ya, isinya apa? Conclusion, closing statement dari, ini ahli psikolog, ini mengenai yang tadi saya bahas. Semua sudah tergambar, tadi bahwa, harus mau telakuin kerja apa aja ya, jangan dari sekarang udah dibina mental, bossi, ngeboss, nyuruh-nyuruh. Karena Tessa sendiri melakukan, maksudnya sampai ngerjain tanaman juga turun tangan sendiri gitu loh. Tapi memang, kalau tanaman sih ini sebenarnya ada yang rahasia nih dibilang. Memang, kemampuan propagasi itu, rahasia saya sih, reaknya dapur. Resep-resep malamnya, ini resep-resep rahasia. Resep rahasia. Tapi, itu ketika harus kuasain. Lalu, bahwa harus, melek keuangan lah. Melek keuangan. Melek keuangan. Perencanaan, harus direncanakan apa-apa, harus direncanakan. Seimbang ya, terutama ya seimbang, antara, pemasukan, antara yang masuk, dan yang keluar gitu. Karena kita, kita coba ya, sebisa mungkin ya, walaupun rejeki itu, ada Allah yang menjaga, pada akhirnya, sebagaimanapun kita menjaga, kalau Allah menentukan berbeda, itu kita gak bisa apa-apa. Tapi, kalau selama kita ada di dunia, kita harus merencanakan, gitu loh. Berapa yang masuk, berapa yang keluar, ya, jangan terlalu kaku, tapi juga jangan sampai kayak, jomplang gitu loh, besar pasak daripada tiang, jangan. Itu namanya cermat, harus cermat. Cermat ya. Bijaksana dan cermat. Gitu ya, ini terima kasih. Semoga, bukan lupa kata yang ini, terima kasih Tessa. Tadmatin aja, yang itu merah. Eh, serius memakan, eh serius.